Intro Madinah dalam sebekan, rangkuman peristiwa yang terjadi di bumi koronan 9 dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Februari 2021 PT SMGP Komitmen Selesaikan Masalah Kebocoran H2S Perusahaan Panas Bumi di Kabupaten Montengatal PT Sorit Marapi Geothermal Power atau SMGP terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung penyelesaian masalah yang timbul dari bocoran gas H2S yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2021 saat perusahaan melakukan uji coba pengoperasian salah satu sumur uap panas bumi Perhatian perusahaan adalah dukungan moral dan santunan duga terhadap korban dan keluarganya Perusahaan telah mengadakan seturahmi dengan keluarga korban di masing-masing kriaman korban Kegiatan tersebut dibawah arahan dan didampingi oleh Kapodas Medina, AKWP Horas Tua, Silalahi, SIKMSI beserta dan Rabil dan Kapolsek Sampaikan belas sungkawa, PT SMGP serahkan bantuan kepada korban H2S Perusahaan Panas Bumi yang beroperasi di Desa Sembang Perjul, Kecamatan Punca Sorit Marapi, Kabupaten Montengatal PT SMGP menyampaikan ucapan belas sungkawa secara langsung kepada para korban kebocoran gas H2S Selain menyampaikan ucapan belas sungkawa, perusahaan yang diwakili Kepala Teknik Panas Bumi PT SMGP, Edianto, bersama rombongan didampingi Kapolsek Madina, AKWP Horas Tua, Silalahi, SIKMSI memberikan bantuan sembako kepada para korban dan keluarga PGRI Madina bantu korban gas beracun di Sibang Perjuluh PGRI Kabupaten Montengatal menyembangi rumah korban meninggal dunia akibat gas beracun perusahaan panas bumi SMGP atau Sorit Marapi Gojermal Power yang terjadi pada Senin 25 Januari lalu di Desa Sibang Perjuluh, Kecamatan Punca Sorit Marapi Geratangan rombongan PGRI Madina Natal itu hendak memberi bantuan kepada keluarga korban meninggal dunia sebagai bentuk belas sungkawa penyerahan bantuan dilaksanakan di rumah orang tua dari almarhumah Saharani Ismail, pelajar SMP Negeri 1 Punca Sorit Marapi yang merupakan salah satu korban meninggal dunia Vaksin COVID-19 tiba di Kabupaten Manteng Natal Vaksin COVID-19 jenis sinopak tiba di Manteng Natal pada selasa 20 pukul hari 2021 sekitar pukul 9 pagi waktu jenis Sampagin Maret demikian disampaikan oleh Kapolres Madina AKPP Horas Tua Sinalahi SIKMSI Polres Madina jelas Horas Tua turut serta dalam pengawalan vaksin COVID-19 tersebut mulai dari Medan sampai tiba di informasi Dinas Kesehatan Medina Jumlah vaksin yang tiba di Kabupaten Manteng Natal 3.900 PL vaksin dan APD sebanyak 2.334 paket serta lapid tes antigen antibodi sebanyak 150 unit Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manteng Natal Dr. Syarif Udi Nesutir ketika dikempurmasi membenarkan tibanya vaksin tersebut Asrama Pudera Pesantaran Mustapoyah Purwabaru terbakar Gedung Asrama Pudera Pesantaran Mustapoyah Purwabaru di Tanah Merah Desa Purwabaru Kecamatan Lemba Suri Marapi, Kabupaten Manteng Natal terbakar pada selasa 2 Pemulai 2021 sekitar pukul 18 waktu Dinas Kesehatan Kabupaten Maret Tidak ada kurban jiwa maupun buka luka pada peristiwa kebakaran ini Asrama Pudera Lanteng Tiga Pesantaran Tersebut bertempat di lapangan merah Komplek Pesantaran Tertua dan Terbesar di Sumatera Utara itu Diduga penyerap kebakaran di pihak kursi latihan listrik Demokrat Madina, Solid Dukung AHY Dewan Pemimpinan Cawang atau DPC Partai Demokrat Kabupaten Manteng Natal Dan anggota DPR Deperasi Demokrat tetap solid mendukung Kepemimpinan Agus Harimurti di Ideno sebagai Ketua Umum DPP Demokrat Pernyataan ini disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Harmin Sahabatubara Dinampingi Sekretaris Tadi Martu dan Bendahara Rahmat Deskidolai Serta anggota DPRD Madina dari Peraksi Demokrat, Cewita, Semara dan pengurus lainnya Hasan Siman Juntak ditemukan dalam keadaan tak bernyawa Hasan Siman Juntak, 54 tahun warga desa Humbang Kecamatan Nagajuang Yang dinyatakan hilang pada 17 Januari 2021 lalu Sudah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa pada Kamis 4 Februari 2021 Penemuan Hasan Siman Juntak membuat heboh warga Nagajuang Dan lini masa media sosial di Kabupaten Manteng Natal Pasalnya mayat Hasan Siman Juntak ditemukan tidak jauh dari salah satu kebunnya Padahal sejak dinyatakan hilang sampai satu minggu kemudian BPBD Madina terus melakukan pencerian tetapi hasilnya nihil Salah seorang warga Nagajuang menyampaikan kronologis penemuan HS Bermula dari ibu-ibu yang hendak kekebur dan melihat sosok mayat di tengah hutan Mereka pun mengadukan hal tersebut kepada warga yang lain Setelah dilakukan pengecekan dinyatakan bahwa mayat tersebut merupakan Hasan Siman Juntak Wujudkan SSN Andal, BAPEDA Gandeng BPS Madina Dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional atau SSN yang andal Badan Perencanaan Perbangunan Daerah atau BAPEDA Kabupaten Manteng Natal Mengandeng Badan Pusat Statistik atau BPS Madina Mengadakan fokus grup diskusi pada Kamis 4 Februari 2021 Kegiatan yang dilaksanakan di Aula BAPEDA Madina ini Mengundang 32 organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Manteng Natal Dengan tujuan untuk mewujudkan SSN yang andal Agar koordinasi dengan penyelenggara pemerintah terlaksana dengan baik Penyelesaian kasus keracunan H2S masuk tahap akhir Proses penyelesaian kasus gas beracun H2S yang menuaskan lima warga desa Hupati Madina tersebut sudah memasuki titik kesimpulan dan kesepakatan nilai kewajaran Yang ganti rugi yang recenanya dalam minggu ini akan divinalisasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Radio Berita Madina